Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga Anda selalu sehat dan berlimpah rezeki. Amin. Video menarik kali ini akan mengulas mengenai 10 weton anak yang akan kaya. Diramalkan mereka akan pintar dalam mencari uang sehingga hidupnya bakal makmur. Punya anak yang sukses, kaya, dan hidup penuh dengan kemakmuran adalah doa dan impian setiap orang tua yang ada di dunia ini. Semenjak dari kecil, mereka dibesarkan orang tua dengan segenap kemampuan dan selalu diberikan yang terbaik, dengan harapan kelak mereka akan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya. Dalam primbon Jawa dapat diketahui weton anak-anak mana saja kah yang kelak akan pintar dalam mencari rezeki, sehingga hidupnya akan makmur berkecukupan. Beberapa weton disebut-sebut memiliki karakteristik istimewa, karena sangat pintar mencari uang. Lalu weton anak-anak mana saja kah yang masuk dalam kategori itu. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, langsung klik tombolnya, agar Anda tidak ketinggalan video ramalan menarik lainnya. Terima kasih. Berikut ini akan disebutkan 10 weton anak yang pandai mencari uang, sehingga mereka akan hidup makmur dan kaya. Apabila Anda mempunyai anak yang wetonnya disebutkan maupun tidak, dan Anda ingin hidup mereka makmur dan kaya, maka tulislah kata amin pada kolom komentar, agar keyakinan Anda menjadi kenyataan. 1. Minggu Wage Minggu Wage jumlah Neptunya 9, berasal dari Minggu 5 dan Wage 4. Anak Minggu Wage ini berada di bawah lagune angin, sejak kecil sifatnya selalu aktif, tidak bisa diam. Seringkali dalam bermain dengan teman-temannya, dia tidak mau mengalah, inginnya selalu unggul, selalu menjadi pemenang dalam setiap permainan. Dalam prestasi akademik pun, anak ini sering menunjukkan bahwa dia adalah anak yang cerdas. Anak Minggu Wage berada pada naungan dadi kayu, yang bermakna dicintai banyak orang, berkedudukan tinggi, dan dianugerahi keberuntungan terus-menerus sepanjang hidupnya, termasuk urusan pekerjaan. Masa depan anak ini diramalkan cerah, karena dia mempunyai kemampuan dalam mencari nafkah, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi. 2. Kamis Kliwon Kamis Kliwon mempunyai neptu 16, berasal dari Kamis dan Kliwon yang sama-sama bernilai 8. Anak Kamis Kliwon ini mempunyai karakter lagune bumi, semenjak kecil anak ini lebih suka akan kedamaian, seringkali dia harus menangis ketika bermain dengan temannya karena sifatnya yang mengalah tidak mau bertengkar. Anak yang lahir pada Kamis Kliwon dikenal sebagai pribadi yang memiliki rencana besar dalam hidup, hal ini sangat dimungkinkan akan terwujud karena sifatnya yang pantang menyerah. Naungan bumi kapetak pada anak ini membuat mereka bisa hidup prihatin dan tidak patah semangat, maka tidak heran bila kebanyakan anak Kamis Kliwon kelak tidak kekurangan dalam hal materi. 3. Rabu Pahing Anak Rabu Pahing jumlah neptunya 16, terdiri dari Rabu 7 dan Pahing 9. Anak Waton Rabu Pahing mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin, seperti watak karakternya yaitu lagune bumi, pengayom dan berwibawa. Anak Waton Rabu Pahing merupakan Waton anak yang diprediksi akan pintar cari uang ketika dewasa nanti. Waton yang berada pada naungan tunggak semi ini disebut sebagai Waton anak yang selalu mendapatkan rezeki, rezekinya selalu bersemi kemanapun dia mencarinya. Adapun keistimewaan lainnya dari Waton anak ini yaitu pandai dalam segala bidang ilmu karena berada di naungan ilmu latipan, kepandainya tersebut membuat mereka mudah untuk mencari uang. 4. Selasa Pon Waton anak Selasa Pon ini mempunyai jumlah neptus 10, terdiri dari Selasa 3 dan Pon 7. Penditom bangun teki menjadi watak bagi Waton anak berjumlah 10 ini. Dalam Primbon menyebutkan anak dengan watak ini akan menjadi pribadi yang cerdas dan tidak mudah tersinggung. Tipikal anak Selasa Pon adalah bersemangat, hal ini akan berpengaruh dalam menjalani kehidupannya kelak. Anak ini di masa depan menjadi orang yang pantang menyerah dalam mencari uang, kalaupun dia harus pergi keluar pulau, bahkan keluar negeri pun akan dilakukan demi menghidupi keluarga. Wasesa segaranya akan membuat mereka selalu dilimpahi rezeki dan keberuntungan tak terduga sepanjang hidupnya. 5. Rabu Pon Anak Rabu Pon, jumlah Watonnya 14, terdiri dari Rabu 7 dan Pon yang juga 7. Anak yang mempunyai neptu 14 ini, berada di bawah watak laku nebulan. Dari kecil, anak tersebut sering membantu temannya yang kesusahan, entah berbagi mainan, permen, atau apapun yang bisa membuat temannya senang. Anak Rabu Pon diramalkan akan mudah dalam mencari uang, keuletan dan kemampuannya dalam bekerja akan banyak mendukung karirnya. Naungan bumika petak pada anak ini membentuk sifat giat bekerja, dan tahan uji, sehingga dalam urusan rezeki kelak anak ini tidak banyak mengalami kesulitan. 6. Selasa Pahing Anak selasa Pahing mempunyai neptu yang berjumlah 12, yaitu berasal dari selasa 3 dan pahing 9. Menurut Primbon, neptu 12 ini berada pada watak lakune kembang. Semenjak kecil, tindak tanduk anak ini selalu bisa mencuri perhatian orang. Anak ini juga cinta damai sehingga jarang bertengkar. Anak ini juga bernaung dalam nohan rembulan, artinya mempunyai wolas asih tinggi, sehingga rezeki yang diperoleh akan melimpah, bahkan bisa dipakai untuk membantu orang lain. Kelak hidupnya tidak akan menemukan kesulitan berarti dalam hal ekonomi, bahkan cenderung selalu lancar. 7. Jum'at Kliwon Anak dengan woton Jum'at Kliwon jumlah neptunya 14, berasal dari Jum'at 6 dan Kliwon 8. Woton dengan jumlah 14 ini berada pada watak lakune rembulan. Kelak anak ini akan menjadi orang cerdas, nasihat dan pendapatnya banyak dicari banyak orang. Anak ini termasuk pemberani, dia tidak segan-segan untuk bertengkar dengan temannya apabila ada kesalahpahaman. Meskipun masa kecilnya penuh perjuangan, namun diramalkan kelak dia akan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah, selain it juga diberkahi keberuntungan dan kesejahteraan, pas sekali dengan naungan wasesa segaranya. 8. Kamis Legi Anak dengan woton Kamis Legi ini jumlah neptunya 13, berasal dari Kamis 8 dan Legi 5. Woton dengan jumlah 13 ini, dalam primbon Jawa disebut berada di bawah lakune lintang. Anak ini mempunyai sifat pendiam, namun memiliki persona bawaan lahir yang kuat, dia tidak suka dengan keramaian, lebih memilih menyendiri. Meskipun masa kecilnya lebih suka berada di dalam rumah, siapa tahu bahwa kelak dia akan menjadi orang yang pandai dalam mencari nafkah. Anak ini kelak dapat berkuasa dan memimpin, dalam hal perekonomian akan mudah dan lancar, naungan satria wibawanya akan membimbingnya menuju kemuliaan hidup. 9. Senin Wage Anak Senin Wage Neptunya 8, berasal dari penjumlahan Senin dan Wage yang sama-sama bernilai 4. Neptu 8 dalam primbon disebut berada pada lakune geni, artinya adalah anak ini akan mewarisi sifat api yaitu muda emosi, namun di lain pihak juga akan bersemangat dalam menjalani hidupnya. Diramalkan oleh nenek moyang bahwa anak kelahiran woton ini berada pada tunggak semi, yaitu rezeki akan selalu mengikutinya, meskipun abis akan segera memperolehnya lagi. Kelak anak ini akan memiliki kepandayan dalam mengolah segala sesuatunya untuk kemudian diubah menjadi pendapatan pribadinya. 10. Rabu Legi Woton anak yang satu ini mempunyai jumlah noktu 12, yaitu Rabu 7 ditambah Legi 5. Anak Rabu Legi berada pada watak lakune kembang, mempesona dan mencuri perhatian dengan segala tingkah polahnya. Di balik sifatnya yang kadang lebih banyak diam, anak ini menyimpan sifat yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Dalam Primbon, waton ini disebutkan berada pada naungan sumur Sinaba, di mana setiap perkataan dan nasihatnya akan dapat membawa pengaruh dan keputusan besar. Dalam mencari nafkah dan rezeki pun terbilang tidak sulit, anak ini kelak akan pandai dalam mencari uang, bahkan rezekinya akan menular pada keluarganya yang lain. Itulah tadi 10 waton anak yang akan kaya, mereka pintar mencari uang, sehingga hidupnya bakalan makmur. Bagi penonton sekalian yang masih memiliki orang tua, sempatkanlah untuk mengucap terima kasih kepada mereka, karena mereka sudah berkorban dan mendoakan kalian setiap hari. Bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, sempatkanlah untuk berziarah dan berkirim doa, karena itu semua adalah wujud bakti kita kepada mereka. Berbakti pada orang tua adalah salah satu cara paling ampuh untuk membuka pintu rezeki dan melancarkan rezeki kepada kita. Akhir kata, untuk semua orang tua dan penonton video ini, admin doakan agar sehat selalu, diberi keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Maha Kuasa. Amin. Terima kasih telah menonton!